Ditabras yang membung-bungkar, itu baru adrenalin gue naik. Cik, Pak. Apa, Nek? Bapak kamu anak saya, ya? Nek, nggak gitu dong, Nek. Nyokap gue tuh minta cerai dari bokap gue tuh bukan karena masalah ekonomi atau apa gitu, tapi karena suaranya pahles. Terus si monyet ngeliatin gue. Dalam hati gue, mah ngeliat juga nih monyet. Selamat malam dan selamat datang kembali di acaranya. Acaranya Firman Indonesia TV. Dimana lagi kalau bukan? Di e-hangout. Nget, nget, nget. Tepet tangan. Oke, setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak berjumpa, Bang Pon. Tidak bisa. 2 tahun dari mana? Udah nggak pasti dibiarin aja, Pak. Akhirnya kita kembali lagi di acara favorit kita. Betul. Sekaligus acara satu-satunya kita. E-hangout Firman Indonesia TV. Di persembahan oleh Firman Indonesia dan Tecindo Prima Indokasi. Gokie ya. Itu kita mengajak teman-teman komunitas. Untuk melakukan perform stand-up. Perform stand-up dan kita juga akan langsung ngobrol sama dia. Terkait materi stand-up. Materi dan personal dia. Kita langsung sapa aja kali ya. Yang datang hari ini ya. Betul. Ini mungkin satu komunitas semua di Bang Pon katanya. Betul. Mereka berasal dari satu komunitas yaitu adalah stand-up Indo Bojong Gede. Disingkat? Boogie. 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 Kita kasih tangan-teman silahkan teman-teman kalau mau bukaan micnya. Teman-teman stand-up boogie silahkan. Dinyalain micnya boleh. Kita bersapa-sapa. Yang pertama dari ini ada Triana. Ada Triana. Ada Rian. Ada Ritwan. Halo, Bang. Dan ada Eka Runake. Halo, Bang. Ini kita mau minta mereka perkenalan masing-masing dengan cara yang lucu nggak, Bang? Gimana? Bebas gimana cara mereka. Oh, boleh. Boleh? Silahkan mungkin. Silahkan perkenalkan diri dengan cara yang lucu. Dengan cara yang lucu dan menghibur. Dari Mas Triana mungkin. Silahkan. Halo, teman-teman. Namanya saya Triana Saputra. Dari Sena Pindah Bojong Gede. Dan rumah saya di kafe. Wee. Rumahnya di kafe. Riset. Rumahnya di kafe. Wah, bingung. Mas Eka Runake. Rumahku beneran rumah lagi. Silahkan. Mas Eka. Silahkan. Assalamualaikum, teman-teman. Kenalian nama gue Eka. Gue suka nendeli ini nih. Ini rolling door. Mana yang deket aja ya? Mana yang deket aja ya? Oke, Mas Eka Runake. Selanjutnya. Dari Mas, silahkan Mas Rian Balita. Halo, Bang Bukon. Bang Runal. Nama saya Rian. Saya suka makan diri saya sendiri. Pisang. Diri saya sendiri pisang. Kenapa namanya Rian Balita? Karena di belakangnya ada Balita ya? Selalu ada. Selalu ada Bang Bukon. Berikutnya mungkin. Terakhir ada Ritwan Budiman. Terakhir, Bang Ridwan. Halo, Bang Bukon, Bang Aldo. Bari Rian. Kenapa Antum bikin beban? Gue ini, gue ini pedagang baju ngumpet tuh. Beneran, Bang Bukon. Baju apa? Baju ngumpet. Kenapa ngumpet bajunya? Nah, mantap. Itu udah. Tertan, tertan. Empat peserta. Respect. Stand up kita pada hari ini. Mungkin, berarti bukan peserta Bang Bukon. Ini hitungannya mereka adalah tamu. Ini perform pertama dari tadi yang katanya Bang Bukon di belakangnya selalu ada Balita. Kita kasih tepat tangan yang beri untuk Rian Balita. Wey. Lu ngapain sih, Dok? Gak jelas banget. Bingung banget aku, Bang. Belum lu gitu? Gitu, Bang. Setiap orang punya hak bingung masing-masing. Iya, lu bingung kenapa? Jadi tuh, bentar lagi itu paman ku ulang tahun. Ini paman yang paling aku sayangin diantara semua pamanku yang ada gitu. Nah, aku tuh bingung harus kasih apa gitu di luang ternyata. Karena semuanya udah kukasih sama dia, Bang. Cinta, kasih sayang, dan waktu. Udah kukasih. Kukasih apa lagi, Bang? Cuman paman lo kerjanya apa? PNS. Susah dong, gue. Tapi, paman ku itu punya kebun yang luas, Bang. Oh, selain PNS, dia juga punya kebun. Bener, nah tapi... Nggak usah bingung, Tuh. Kasih ijin. Gue punya rekomendasi hadiah yang cocok buat paman lo. Yaitu ada knapsack sprayer. Nih. FKS16S2 yang sudah dapet SME. Ini bisa dilihat di SME-nya. Tuh. Oh ini knapsack super sprayer FKS16S2 yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk menyemprot kebunnya yang sangat luas itu. Betul. Ini dia. Nah, tapi emangnya super sprayer dari firman ini, FKS16S2 ini, bisa lebih efisien dibandingkan pompa elektrik yang lainnya. Jelas dong, Do. Jelas lebih efisien ini. Karena sprayer ini, selain bisa menghemat waktu, juga bisa menghemat biaya. Karena punya dua mode penggunaan, yaitu mode manual dan mode elektrik. Dan sprayer ini punya kapasitas cairan hingga 16 liter. 16 liter? Cocok banget digunakan buat nyemprot bubuk cair atau pesticida. Ini nih, makanya ini nih. Tapi, balik lagi Bang. Kan kalau ini kan elektrik ya Bang ya. Balik lagi intinya tuh kapasitas baterainya gimana gitu. Karena kan kebun paman lo luas banget Bang. Dari situ sampai ke situ Bang. Cuma kecil. Luas pasti Kang. Yang gue percaya pasti luas. Muterin bumi. Oke, nah tenang aja dong. Baterainya nih, ini bisa diisi ulang. Bisa di charge berulang kali. Satu kali pengisian aja itu bisa digunain selama 4 sampai 5 jam. Oh berarti dia tuh pas habis diganti, itu nggak kayak gitu ya? Bisa di charge lagi ya? Bisa di charge ulang, berulang kali. Dan sprayer ini cocok banget buat pemilik usaha perkebunan persawahan. Atau buat yang punya hobi berkebun. Karena alat ini bisa ngebasmi atau nyegah hama-hama yang bisa ngelusak bagian-bagian dari tanaman atau hasil pertanian. Wow, ini Bang Popon belinya di mana Bang? Ya, belinya mah gampang dong. Bisa dateng ke store-nya Firman, dealer Firman yang antar udah tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Atau juga bisa lewat aplikasi di Firman Online Store. Wow, bisa di situ Bang? Bisa, jadi nggak usah dateng ke toko, tinggal online aja. Lu mana? Mau beli di sini Bang. HAPE! 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 HAPE-nya di situ Bang! Assalamualaikum manisya-manisya normali. Sekedar informasi aja Bang, gue begini nggak deh lahir. Gue nggak tau apa dulu rumah gue nidur nih, kasar apa di peti tulur. Gue nggak tau. Tapi biar badan gue kayak gini nih Bang. Gue tuh pernah dateng ke tempat hiburan. Salah satunya Duvan. Duvan dunia fantasi. Tapi kalau buat gue sama Bang, Fantasinya doang, dunianya nggak ada. Ya karena gue nggak bisa gitu buat naik semua wahana. Pernah gue mau naik wahana lorokoster, nggak dibolehin. Cuman gara-gara, tinggi gue kurang 3 cm. Ya Allah. Tapi, gila gue naik arun jeram, dibolehin Bang. Ini kan berarti seakan-akan pihak sana lebih seneng liat gue mati tenggelam daripada mati dari atas kepinggian Bang. Gue juga pengen gitu Bang kayak orang-orang. Ke Duvan pengen mencoba adrenalin dia dengan menaiki wahana-wahana yang serem ya kan. Gue Bang adrenalin gue naik, itu ketika gue ditabrak botil. Ditabrak sama bumbum kartu. Itu baru adrenalin gue. Aneh bener kan Bang? Padahal malu Bang ya, gue ke Duvan tuh dengan bayar agar tiket yang sama gitu. Gue nggak pernah gitu dapat setengah harga. Kayak badan gue gini setengah, nggak pernah. Gue bayarnya full kok. Tapi gue kenapa gue nggak bisa buat dapetin semua wahana yang ada di sana? Dan akhirnya gue tahu. Ya karena gue cebol. Jadi gue nggak bisa buat dapetin semua wahana yang ada di sana. Dan banyak orang berlomba-lomba mencari pahala Bang ya. Ini saking berlomba-lomba cari pahala Bang. Gue lagi duduk, tiba-tiba dikasih duit sama orang segini Bang. Gucing. Padahal mali sebelah gue Bang ada pengemis. Ya Allah. Masa orang cacat dia bikin patokan pahala. Ya kan? Aneh bener ya Allah. Gue bukan apa-apa. Takut dah pengemis. Punya pemikiran. Kayaknya jadi orang cacat lebih menguntungkan daripada pasang muka mas. Nah. Gimana loh kalau semua tempat kalau semua tempat ada pengemis yang buntung. Yang punya kekurangan. Gimana semua tempat orang tuh punya kekurangan. Ya bisa-bisa direkut sama Bang Tretan Muslim. Gimana menurut Bang Popon? Gimana menurut Bang Popon? Bagus stand up-nya Rian. Tepuk tangan sekali lagi buat Rian. Gokie. Dia tuh membicarakan hal-hal yang mungkin menurut orang-orang kebanyakan adalah kekurangannya dia. Tapi dia bicarakan dengan sangat Yes. Sangat damai ya. Dia udah emang udah berdamai dia menjadikan kekurangannya sebagai bahan-bahan komedinya. Betul. Dan mungkin tuh kalau teman-teman yang di rumah pengen ngerasain gimana sih cara nonton stand up-nya Bang Rian ini yang experience-nya beda. Mungkin bisa nontonnya sambil begini kali ya. Jadi kan bisa ngerasa gitu. Relate banget pastinya ya kan. Oh iya bener kerasa gitu. Mungkin teman-teman gak terlalu jelas ya mungkin bentuk badannya Rian karena stand up-nya modelnya tadi sambil duduk kayaknya. Oh iya bener. Mungkin kalau misalnya bisa lihat langsung posisi badannya si Rian ini mungkin baru teman-teman yang di rumah nih tau nih apa yang dialamin gitu. Tapi Bang Rian bisa berdiri Bang? Bisa. Eh masih dimilat Bang Rian? Bisa Bang. Oh berarti berarti mohon maaf catatnya Bang Rian itu itu kayak gimana kayak gini doang ya? Berarti jadinya tuh kayak oh jadi kayak orang normal tapi di ah gituin gitu kali ya. Oh iya Bang. Oh iya Bang. Oh iya Bang. Orang normal dipencet cok ke Bang Rian yang lakukan setan. Iya iya. Iya iya. Berarti Bang Rian itu kalau naik duvan gitu pas pakai seatbelt itu seatbelt itu sudah dibukanya Bang Rian. Oh iya Bang Rian. Oh iya makanya. Oh iya makanya. Oh iya makanya. Soalnya kan benar-benar. Benar-benar saja. Gak bisa iya-iya. Tapi relate sih omongannya Bang Rian tadi itu yang ngeliat orang yang disabilitas tiba-tiba dibantuin. Karena Bobor gitu juga gak sih? Iya iya. Kalau ngeliat orang yang kayak aduh dia agak kurang beruntung nih. Kita pengen pengen bantuin gitu rasanya. Bantu-bantu apa aja selain misalnya finansial atau misalnya bantuan tolongin apa gitu. Benar. Padahal dari mereka juga gak semuanya pengen dibantuin. Misalnya kayak temen kita Bang Jack ya ya Nek. Bang Jack ya benar. Ada kekurangan di penglihatan tapi dia kayak gak perlu. Lebih sukses daripada kita. Lebih sukses daripada kita. Kan itu lebih kenyebelin jadinya. Punya kaji. Ini gak perlu dibantu. Jadi dia bisa ini sendiri jalan sendiri. Benar-benar. Pesan-pesan Gojek sendiri gitu-gitu. Kalau dari Bang Eka, Bang Ridwan, sama Bang Triana bagaimana tadi? Iya. Apanya Bang? Serapnya Ria dong. Lebuk tubuhnya udah pas. Belum apa kurang. Masih kurang diginiin lagi. Iya. Mungkin kalau ini. Kurang ini aja Bang dia. Kurang tegap. Dikit. Dikit ya tapi ya. Dikit Bang. Dan itu kekurangan yang gak bisa dibenerin lagi kayaknya. Ada dikitnya lagi. Gak harus tegap juga. Rian Duk Rian. Kalau dari Bang Ridwan bagaimana? Datang dari kegelapan seperti Bang Ridwan. Bang lu gak bisa nyalain lampuan. Gelap banget, wan. Bang. Nah gitu. Bang pake lampu ayam Bang. Bang pake lampu ayam Bang. Bang pake lampu ayam Bang. Rian Duk Rian bagus Bang. Cuman dia satu, dia kalau stand up itu jangan pakai kostum rugby doang. Aduh ragi. Aduh ragi. Kita tuh kalau ngeliat Bang Rian lagi beri itu kayak. Set. Hot hot. Lari-lari. Dia sebenernya bukan pakai kostum rugby, wan. Dia pakai baju pembalap tapi kebalik. Membalap harusnya di belakang tuh. Yang budenya di depan. Berarti Bang Rian sendiri di bercanain-bercanain kayak gitu sama temen-temen. Udah biasa aja Bang Rian ya? Udah Bang. Udah biasa Bang. Pernah tersinggung gak? Tersinggung, pernah tersinggung gak? Kalau ada yang bercanain fisiknya Bang Rian? Selainkan masuk stand up udah enggak Bang. Oh kalau sebelum masuk stand up masih itu berarti? Tersinggung. Tersinggung. Apa tuh yang lu rasain tuh Rian? Paling kalau gua dicenging. Kayak gua. Gua senyum tapi di hati masih sakit Bang. Oh. Tapi sebenernya juga walaupun ditersinggung gitu. Bang Rian juga bisa apa sih? Gak gua. Maaf-maaf yang ada di sini. udah. Ya bisa nangis maksudnya. Bisa nangis. Kalau tersinggung sedih. Bisa sakit hati. Sakit hati, ya bener. Kalau ngelawan sih susah ya. Gak bimbang sama Ichal kate paling. Aduh. Aduh! Lu lu nguh berarti apa Ichal? Aku sudah gabungan Bang, Bang Ichal berarti 2-2.. Takut lho Michael ya? Takut banget. Oke kita lanjut ke peserta berikutnya kali ya. Ini berikutnya ini adalah, dia sama dari Bojonggede juga. Kita langsung kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ridwan Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Firman Indonesia. Akhirnya gue tampil lagi di Firman Indonesia. Karena tahun lalu gue ikut lomba Firman. Gue keluar di 20 besar. Besar sekali. Besar sekali ya Allah. 20 kita bagi 2 aja tuh masih 10. Masih sama sama gede. Tapi gue seneng banget sekali ini bisa tampil lagi ya Allah. Buat yang lo kenal kenalin nama gue Ridwan. Jadi tahun lalu gue keluar di Firman Indonesia. Di tema bebas berekspresi. Oke. Hari ini gue bayar tema itu. Jadi malam ini temanya adalah bebas berekspresi. Kalau ngomongin bebas berekspresi. Adalah nenek gue orang yang paling bebas berekspresi. Kenapa? Karena nenek gue punya 2 sifat yang bisa berubah gitu. Dia sifatnya berubah di saat gue gajian sama gue belum gajian. Kalau gue belum gajian nih gue minta makan dia ngeluh. Eh gue pulang kerja nih gue minta makan. Nek ada nasi nih. Makan dulu kayak ngasih gue duit aja. Sedih banget ya Allah. Tapi kalau gue ada gajian. Gue baru pulang kerja duduk di depan TV. Tiba-tiba nenek gue nyamperin kaki gue dipijitin. Kaki gue niat banget pijitin ya. Kaki gue dipijitin. Punggung gue dibekam. Kepala gue dikupuntur. Sama nenek gue suka ngantongin jarum kemana-mana. Dia sambil pijitin tuh sambil ngeluarin ayun-rayun bombal. Kalo kayak. Wan. Apa nek? Bapak kamu anak saya ya? Gak gitu loh nek. Dia ngeluarin ayun-rayun kayak bilang. Wan. Apa aneh? Gue kemarin ngeliat baju di pasar e-press. Baru. Harganya 200 ribu. Bagus banget. Beliin gue napawan. Gue sebagai yang cucu yang baik. Beliin. Kayak ngasih ke duit aja lu. Bisa gak? Gue sebagai cucu yang baik. Gue bilang ke nenek gue. Yaudah nek. Besok pagi. Kita ke pasar kita beli. Nenek gue denger kata-kata besok pagi. Bangunnya beneran pagi tuh. Dia bangun pas intro subuh. Intro subuh dia udah bangun tuh. Pagi banget. Udah gitu lagi tidur bangunnya lompat. Dia kan set. Baju baru pasar e-press. Baju baru pasar e-press. Semangat banget gitu. Masuk kamar nanti. Dia mandi. Baju baru pasar e-press. Baju baru. Ada emir dan nyelem. Baju baru pasar e-press. Baju baru pasar e-press. Buat tidur ditendang. Bangun ayo kita ke pasar baru. Baju e-press. Itu balik. Itu balik. Dia tuh saking semangat ya. Dari rumah sampai. Dari rumah sampai pasar. Itu nenek gue yang gue motor. Sampai parkiran. Diparkirin dia. Terus dalam pasar dia teriak-teriak. Wuuu mantap. Baju baru pasar e-press. Dua ratus ribu. Wuuu. Mantap. Wuuu. Tumang tep moci binggir. Baju baru. Bagus. Dua ratus ribu. Tapi lu tau gak. Nenek gue. Yang tadinya semangat langsung sedih. Gara-gara. Tokonya tutup tuh dulu. Jadi dia tuh kayak lagi semangat-semangat tuh kayak. Wuuu mantap. Baju baru dua ratus ribu. Wuuu. Wuuu. Allahu Akbar. Tutup kan. Gue sebagai cucu yang baik kan gue tenangin gitu ya. Yaudah Nenek. Ini kan tutup. Besok mau kembali lagi. Atau kita cari toko lain. Terus ternyata gue bilang gini. Kita udah nyampe sini. Kita cari toko lain. Kita harus dapet baju itu. Akhirnya gue sama Nenek gue cari ke toko lain. Di tengah perjalanan Nenek gue. Narik baju gue tuh. Dia bilang gini. Wan-wan gue udah nemu wan baju gue yang baru. Yang wan Nenek. Itu gue pengen mat baju itu. Itu baju apa Nek. Itu wan baju mermaid. Emang kadang-kadang Nenek gue. Dari kecil punya cita-cita pengen jadi ikan. Iya Allah. Mungkin segitu aja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Emang Ridwan anaknya emang deket banget sama Neneknya. Gitu? Oh. Ya orang tinggal sama Neneknya gak ada orang tua. Hahaha. Emang sampe sekarang tinggalnya masih sama Nenek Bang Ridwan? Masih masih sama Nenek. Dia cuman lagi gak ada sekarang dia. Bukan. Oh bukan. Oh bukan. Oh bukan. Bukan. Enggak lagi ke atas. Kemana tuh. Hah? Kemana tuh. Kemana tuh. Lagi latihan balet. Hiss. Hahaha. Tapi. Tapi neneknya Bang Ridwan emang ini ya. Masih seger banget ya Bang Ridwan ya. Masih seger loh. Parah. Seger sari aja kalah segernya mau dia. Hahaha. Seger banget ya. Seger banget. Seger banget. Gimana? Kegimana menurut Bang Ridwan tentang cacatnya Bang Rian Balita? Udah. Udah. Kalau rison sendiri pun cacat-cacat kan? Gak ada kan tadi gue tuh cerita soal DIFC juga di doa. Iya berarti. Berarti barengnya sama kita. Oh iya DIFC2 ya. 20 besar ya Wane. Atau iya. Bang Ridwan tuh yang cabut yang pas video terakhir dia tuh yang di jalan. Iya. Iya di jalan. Iya kan. Gue gak ngerti itu dia. Kenapa TG di jalan Bang Ridwan? Lari-lari jalan. Satu. Lagi di luar. Tidak ada tempat. Terus rumpah kalau ikut lomba. Pas orang-orang udah pandang ngirip. Oh ya kita belum. Jadi kita bikin. Dadakan banget deh. Dadakan dadakan. Soalnya tuh di jalan terus recordnya jauh. Lalu kecil. Banyak motor. Banyak kendalanya Wane. Iya bang. Iya bang. Tapi materi yang tujuan-tujuan ekspresi yang waktu itu tuh beda sama yang dibawain bang Ridwan sekarang. Beda bang. Beda ya. Beda ya. Beda. Kalo kemarin mah itu ini ya napa puisi kemarin. Hahaha. Hahaha. Kalo mau nolot Bang Triana gimana bang? Masalah anduk apa enggak? Sebenernya lucu banget bang. Kemarin juga pas dipirman tuh 20 besar. Sebenernya harusnya bisa lolos itu. Sayangnya dia stand up di depan cermin cembung aja waktu itu. Tuh. Hahaha. Oh iya bener. Itu ya bener. Bukan ya. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Itu tuh masalahnya. Tapi dulu ya sebelumnya video terakhir itu tuh. Bang Ridwan emang lucu banget. Lucu. Orang kan kita juga merasa terancam kan. Betul. Gak banget. Iya. Malah katanya itu kan ada. Ada. Malah katanya. Malah katanya itu ada motor lewat juga kan. Bikin gak lucu banget. Iya. Makanya malah katanya itu ada motor lewat juga kan. Ada. Ada. Itu katanya. Katanya motor itu hampir kecelakaan ya. Kalo ketawa ya. Kalo dibonggongin anjing. Lagi denger. Oh anjing lucu banget. Hahaha. Gila ya gak ya. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Gila bisa aja lu dah. Gila ya. Hahaha. Gila yang paling bagus. Bagaimana bang. Iya bang. Keren banget bang. Kalo bang Ridwan tuh lucu. Tapi neneknya pasti lebih lucu. Iya bener. Karena dia kan turunan neneknya ya. Iya bener. Itu dia penampilan dari bang Ridwan Budiman. Keduaan Budiman, respect sekali. Kita langsung ke peserta berikutnya. Bukan peserta sih, tamu sih. Tamu dari Setup Indok Bojok Gede. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Triana. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, nama gue Triana Saputra. Gue adalah peserta DISA Season 2 yang keluar di 23 besar. Karena kata para juri, suara gue terlalu bisik-bisik. Jadi gue klarifikasi, teman-teman. Dan suara gue terlalu bisik-bisik karena gue lagi dikepung sama orang padang. Abis ngumpetin bumbu rahasia, rendang. Oh iya, gue lagi kesel gitu sama teman gue, Bang. Karena teman gue tuh suka ngeluh. Maren dia ngeluh kayak gini, Bang. Coba aja gue nggak hidup di Indonesia, pasti kehidupan gue akan lebih baik. Maksud gue, ngapain nyelain letak geografis atas ketidakberasalan hidup lu aja? Iya. Hidup di mana aja tuh ya sama aja gitu. Lu miskin ya miskin aja. Hidup di Indonesia tuh menyenangkan, enak. Kita hidup dengan norma tolong-menolong gitu. Seenggaknya kalau kita nggak bisa makan, kita bisa minta makan sama orang. Beda halnya kalau miskin aja hidup di pedalaman Afrika sana yang notabene. Buat makan aja susah. Lu minta makan sama orang, ya dia juga nggak makan kan. Paling lu diajak berburu. Berburu kan gimana ketemunya ya? Kalau kita ketemu rusak, kita jadi pemangsa. Kalau kita ketemu singa, kita yang dimangsa. Makanya makan nggak makan asal kumpul nggak berlaku di Afrika. Kalau makan, ya bener kumpul. Kalau nggak makan ya pasti bencar dong. Ada yang di perut singa, ada yang di perut harimau, dan binatang puas lainnya. Ya walaupun gue akuin Indonesia soal kebersihan yang nggak bersih-bersih aman. Tapi kita nggak separah street food India. India tuh ya, jangankan manusianya bang. Kartunnya aja Little Krishna. Jorok bang. Lu pernah nggak lihat Little Krishna? Jadi di sana tuh, di kartun dia tuh ada makanan khas namanya mentega. Lu pernah lihat nggak Little Krishna? Makan mentega pakai sendok. Nggak pernah kan? Langsung dicomot aja tuh dari kendi. Nggak peduli tuh abis megang-megang monyet, berantem sama iblis, ngelus-ngelus Tuhannya. Tuhannya kan tapi ya. Dan gue tuh lagi kesal sama bokap gue. Jadi bokap gue nih ya, semenjak cerai sama nyokap gue, entah kenapa sekarang ngabinya jadi karaokean bang. Bukan karaokean di Inolpista, bukan. Di rumah. Ya Allah. Berisik banget. Ya bang, gue tuh curiga gitu. Sekarang tuh gue lagi curiga gitu. Jangan-jangan nyokap gue tuh minta cerai dari bokap gue tuh bukan karena masalah ekonomi atau apa gitu. Tapi karena suaranya pahles. Ya Allah. Gue Triana terima kasih. Bersek, 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 bersek Triana. Gara-gara-gara-gara oke ya. Gara-gara suara Bapak Eva. Nyokap lo ngurung les bokap. Kenapa? Masalah amat sama suara pahles. Kayak juri idol nyokap lo. Beban banget gitu kalau punya suara pahles. Kita sama orang biasa pahles mau wajar. Ya enggak, ya wane. Menurut lo gimana coba? Rumah kita pahles ya. Kecuali kalau memang ibunya bang Triana itu Asyanti mungkin. Ibu ini dia BCL lo. Ibu ini baru gue. Oke deh, penyanyi nih. Masalah mau pahles. Orang biasa aja. Masalah-masalah mau pahles. Asyanti juga enggak masalah-masalah amat sama suaranya Anang. Biasa-biasa aja. Masih lanjut. Masih ini siapa namanya aja. Tapi Anang sih emang enggak pahles-pahles amat. Oh iya. Memang ada cempreng aja. Lucu banget Triana. Gokil-gokil. Tepuk tangan sekali lagi buat Triana. Itu tadi, itu take videonya dimana bang Triana? Di kamar? Di kamar bang. Di kamar. Kayak distro kamar lo ya. Kenapa? Banyak baju gantung ya. Banyak baju gantung ya. Sama tadi kayaknya di bagian dindingnya agak ini berjamur tuh ada caranya sih bang Triana. Bener-bener ya. Nih dia dipernis gitu biar agak bagus. Kalau menyarankan jadi renov rumah. Kalau menurut kita sih begitu ya. Iya, iya, iya. Kalau menurut Bang Popon gimana? Bang Popon sebelumnya udah melihat sepak terjangahnya bang Triana belum? Sejujurnya gue baru lihat dia hari ini nih. Baru lihat hari ini nih. Gue gak sadar kalau dia juga ternyata peserta di S-Tation 2 tapi keluar di 23 besar. Oh 23 besar. Bapak sebelum Ritwan keluar. Iya bang. Iya itu gue gagah-gah tuh lu Triana yang mana. Mungkin karena suaranya bisik-bisik gitu ya. Gue keluar karena katanya lemes bang suara gue. Sekarang lu udah mulai gak lemes ya. Apa tuh khasiat? Agak bang. Apa tuh minuman berkhasiatnya? Tapi sebenarnya kenapa sih dulu suaranya bang Triana tuh kayak bisik-bisik lemes gitu. Ini lagi di rumah orang Padang waktu itu. Masih dilanjutin. Masih dilanjutin. Apa? Apa? Kekurangan kasih sayang orang tua dia jadi lemes. Waduh. Waduh. Oh iya. Emang dia waktu itu kenapa bisik-bisik. Dia pas lagi bikin tag video pas lagi bapaknya ribut. Oh. Iya, 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 iya. Pindah deh. Pindah kemana? Set, set. Tour. Room tour. Room tour. Room tour. Room tour. Room tour. Room tour. Eh Triana duduk dulu eh. Set, set. 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 Ini mau kemana nih? Set? Set. Set. Nah. Pindah background. Eh Triana, lu tau kan ini lagi syuting Tri? Sorry bang. Jalan. Dalam berisik ya? Ini gue tadi berisik bang, jadi gue pindah. Oh iya, 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 iya. Ini juga berisik sih. Di kafe nya juga ada orang tuanya Mas Triana lagi berantem juga. Ada di mana-mana ya. Gitu ya berantemnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan untuk Mas Triana? Silahkan. Bukan ada yang bersama. Silahkan ada apa tuh Bang Engga? Tri, ada nih janda jago nyanyi, bisa kali? Hahaha. Tapi lu kenapa ngasih janda jago nyanyi? Buat ngajarin nyanyi. Lu mapanya dikanya janda jago nyanyi masih masalah lagi, palesnya. Tengok gini, ada nih janda guru live lokal. Wah, gitu. Nah. Jadi bisa diajari. Masih bisa diajari. Oh iya, benar. Biar udah malek. Malah makin masalah dong kalau begitu. Iya, iya, iya. Dari Bang Ridwan mungkin ada lagi? Gak ada bang, udah bang. Gak ada bang, udah bang. Aman ya? Aman bang. Ini gue selama berjalan ini gue dakdikduk bang, ini kota gue sisa 200 MB bang. Hahaha. Biasanya udah di chat, udah ada di sms, sms. Ayo cepet, cepet, cepet. Ayo, kita agak cepet nih berjalan ini. Abis kuota. Ini paling udah sisa 170an nih. Dari Bang, Bang Rian. Gak ada bang, iya sama bang. Bagus tiada bang. Sama-sama sama 200 MB. Hahaha. Hahaha. Sedikit-sedikitnya kuotanya. Kita lanjut lah ya. Halo penampilan tamu terakhir kita. Silahkan. Beri tepuk tangan yang berniap buat Eka Rudake. Wuhuuu. Dasar gendut. Kenapa sih bang pon? Bang pon kenapa? Seperti terlihat gunda gula nagelisa begitu. Gue bingung banget tuh. Kenapa bang? Di rumah gue tuh depan rumah gue halamannya sering banget banyak. Ada sampah daun kering. Sampah daun kering? Gue tuh bingung. Masa gue harus sapuin dong. Halaman rumah gue tuh gede banget. Kalau sapu pasti ribet. Iya. Bang pon bang pon. Kalau misalnya bang pon punya halaman yang luas. Males nyapu. Sekarang tuh udah ada yang ini bang. Hah. Kapan tuh bu? Ini adalah firman cordless blower. FEB 58V. FEB 58V ini bang pon. Dia tuh ringan. Tiga kilo doang. Itu tiga kilo udah sama baterai loh bang pon. Cuma tiga kilo nih. Tiga kilo. Dan ditambah lagi. Denny kan karena dia dipakai baterai. Jadi tuh bisa dibawa kemana-mana bang pon. Gak ada kabel nih. Gak ada kabel nih ya. Tanpa kabel. Gampang dibawa kemana-mana. Gampang dibawa kemana-mana. Terus Denny juga ada ini bang pon. Ini namanya fitur turbo. Jadi ketika bang pon pencet ini. Dia akan tiga kali lebih kenceng. Lalu ini tuh keluar tuh. Coba ya. Tern prints WQQQM. Kami baterai nya gimana nih dong? Eh bang pon. Baterai nya ini aman tahan lama. Dan bisa di power upaya ulang bang pon. Baterai nya ini bang pon bisa pilih. Mau yang 2,5ah نہer atau 5A. Apa bedanya? Beda nya 1,5ah� passar. Boleh kan ada 2,5ah PI. Bang pon anoth. Boleh bakalan ya. Abis itu ya. Selain itu. Dia ini ada juga yang namanya fitur Fast Charging. Cepat banget dulu. Cepet banget, jadi kalau misalnya Bangpon lagi nyempron nih Habis batu nih Wah, berbesar ini Cepet banget Bangpon Ini keren juga nih alatnya, beli ini di mana? Bangpon bisa beli di dealer Firman terdekat Atau kalau Bangpon males, Bangpon bisa langsung cek aja di toko-nya Toko online-nya Firman, Firman Online Store Jadi kita nggak harus datang ke toko-nya gitu Nggak perlu Bangpon Bisa via online-nya juga Bisa Bang Bangpon Halo? Halo? Udah, udah gue beli dok Barang langsung Ntar lagi dateng nih Mantep langsung gue pake Musur-musur daun-daun ke depan halaman Mantep banget nih Makasih dok, salangin Assalamualaikum Kenalin, nama gue Eka Sebelumnya gue mau nanya dulu nih Disini ada yang gue Kayaknya gue doang nih yang gue Gue termasuk orang yang suka ngomong sama diri gue sendiri Eh, berdua lah Kan gue ngomong sama gue Dan gue sekarang lagi kesel sama gue Soalnya gue udah ngomong gini ke gue Eh, gue Lo kalo stand up Gak usah aneh-aneh dah Lah Gue gak mikir apa ya Gue aneh gini kan Karena pengaruh gue Masa pengaruh iblis Nah, biar gue gak kesel mulu sama gue Lebih baik sekarang gue Jadi diri gue sendiri Udah lah Udah lah Gak usah mikirin gue Alhamdulillah nih Gue masih punya orang tua Terutama ibu Dan ibu gue ini Orangnya murah senyum Jadi kalo ada belanjain murah Senyum Dan gue udah ngerasain kasih sayang ibu gue tuh dari kecil Dan emang bener ya Kasih sayang ibu Gak ada duanya Emang gak ada Belum lama ini gue pergi ke tempat wisata Curug Air Terjun Disana gue ngeliat monyet Dan gue ketawa Mukanya kayak monyet Terus si monyet ngeliatin gue Dalam hati gue Wah monyet juga nih monyet Lagian salah gue ya Apain gue ngeliatin monyet Apa harusnya gue ngeliatin kebaikan gue Eh tapi nanti ada yang ngomong Alah monyet Malem Jumat kemarin tuh Dari luar ada yang ketok-ketok pintu rumah gue Dalam hati gue Aduh siapa ya Setan apa Terus gue memberanikan diri Nyamperin ke pintu Biar gue gak penasaran Gue ketok lagi dari dalam Hehehe Ketok-ketok Assalamualaikum Siapa Main yuk Gak lama ada yang Buka pintu Terus ada suara Silahkan keluar Terus gue Terus gue Karena kan ya Ke warkop Di warkop tuh penjaganya tuh Aduh Bodinya mba-mbanya Aduh hai gitu dah Terus gue mesen kan Bak Mesen Kopi susu Tapi Dipisah Kopinya digelas Susunya disensor Sekian terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Kenapa ya Kenapa kita dengerin gitu Sepanjang Sepanjang Kayaknya Akhirnya ada kegiatan yang bisa Lebih baik kulakukan Daripada Dengerin materinya gitu Lu yang sangat Sangat terbuang-buang dari kita nih Saat ini adalah Emang kuotanya Ridwan Iya Guotanya Ridwan 70 MB buat itu doang Dengar-dengar yang tadi tuh Buat itu doang Udah kuota sisa-sisa Buat dengerin Gua Ngomong sama gua Gua Mana nyambung lagi ada banget Mana di akhirnya Gedek lagi sama gua Dan akhirnya gua jadi diri sendiri Aneh banget Ngeselin banget Tapi tadi ada satu yang Kamu gak ngerti Yang jokes yang ini bang Yang apa namanya Cinta Karena cinta ibu Tidak ada duanya Kasih ibu Tidak ada duanya Ternyata memang Emang gak ada Itu apa sih? Itu maksudnya gimana sih? Iya Kasih sayang ibu Gak ada duanya Emang gak ada bang Kalo ada duanya kan Kasih sayang ibu Dua Oh gitu Aku tuh ya Jangan gak gua jelasin Aku tuh tadi udah mikir itu kan Tapi Masa gitu doang Ternyata gitu Masa gitu doang Masa ada yang lain gitu Ternyata emang Ternyata emang Ternyata emang Ternyata emang Tapi susah loh Itu kan Aku gak tau ya itu tuh Hitungannya main diksi atau main Apa ya bang ya? Yang tekniknya bang Bang Ngekat itu hitungannya apa tuh? Apa sih? Main-main Main-main aja ya? Hahaha Main-main kata ya Main-main kata aja kan Disirinya kata-kata Wordplay gitu kali bang ya? Wordplay bener tuh main kata Tapi itu ini banget sih Untuk orang yang udah biasa ya Memang gak tau banget gitu Apa yang harus dirubah Itu Itu karena salah Salah aja atau kurang tepat Jadi pendapatan 1-2 kata Jadi kurang Bener 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 Setuju bang Pasti gua-gua tuh yang bagian yang kayak Padahal nih kak Gua kan pengaruh Dari gua sendiri Iya bener Penekanannya juga tepat Iya bang Ini kita lagi ngomong sama Gua-gua mana nih? Gara-apa sih sih? Gak tau nih Gua-gua bang Gua-gua Gimana kalo menurut bang Bang Ridwan dulu kali ya? Jadi kalo dia ntar live kan Setidaknya dia udah ngomong Iya 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 Gua-gua Gua-gua habis Gua-gua habis Gua-gua habis Gua gak mau cepet-cepet aja kali ya Eh jangan cepet-cepet tuan Gua-gua aja makin cepet Gua-gua 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 Apa bang? Eka 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 bagus bang Menurut gua Anji gitu doang lu anji Gak tau kata Eka gitu doang lu Iya menurut gua bagus kak Cuman kan itu menurut gua Lu nurut gak? Nurut 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 Oh nurut Eka apa tuh Tuhan Oke 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 Tapi jangan lihat dulu ya ntar ya Dari bang Rian Dari bang Rian gimana bang Rian Rian Pusing bang Kalo dari bang Triana gimana? Halo bang Halo Halo Dia ada dua Gimana bang? Lu Lu sama lu gitu Apa gimana sih bang? Rian jing Emang Ya di aneh juga Tapi Secara kocak-kocakan mah ya kocak bang Lu kocak-ko kocak Bener 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 Iya bang Yang namanya Inian apa Tipe komedi dia Kayak gitu lah Iya 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 Tapi kocakan bapak Nytri Kocakan bapak Kocakan siapa? Bapaknya Nytrian Kocakan bapak Eh Kak lu gak perhatiin Dari tadi Bapak Nytriana mah gak kocak Pales Oh iya bener Lupa saya Masih aja salah hahaha malah malah hahaha tapi ya kalo aku udah usul pandang gue ya yang membuat bang Eka ini ee kuat banget itu tuh karena tampilannya bang Eka itu kan kayak orang yang apa ya, seniman, ekspresif gitu terus cara cara ngomongnya sama tipe komedia itu ternyata absurd banget gitu jadi bertabrakan gitu ya tampilannya tuh kayak orang serius ya iya kayak orang serius kayak rege-rege gitu kalo aku ngeliatnya tapi ternyata aneh gitu biasanya kan bijak ya kalo orang tampilannya gitu ya ini malah aneh bekumis gitu ya, bekumis bejenggot, bebewok gitu kirain, wah serem nih gue goblok hahaha gue goblok doang hahaha Rian seneng banget nih seneng banget dengan gue cacat tapi tinggal goblok hahaha oke, kalo gitu ada lagi tidak ada lagi yang mau ditambahkan kali lagi mungkin terima kasih buat temen-temen dari pindo bojong gede yang mau mampir ke e-hangout kayaknya udah pernah mau berangkat open mic iya karena malam ini mereka juga open mic seneng pindo boge itu setiap hari makasih firman iya iya makasih open micnya seneng pindo boge itu setiap hari kamis malam berarti temen-temen yang mau dateng ke seneng pindo bojong gede kepoin aja instagramnya instagramnya apa? seneng pindo underscore boge oke, itu dia terima kasih temen-temen silahkan kalo mau berangkat sampai jumpa respect itu dia temen-temen penampilan dari Eka Gustiwana Eka Runake Eka Runake Eka Runake Triana, Rian Balita dan Ridwan Budiman Ridwan Budiman dari setiap boge Indoboge jadi temen-temen yang ngeliat bisa diliat betapa variatifnya betapa banyaknya komika-komika di Indonesia betul bahkan yang ternyata boge aja kita baru tau ternyata beda membogor gitu ya betul ada boge jadi bogor gede bojong gede ada bojong gede ada bogor ada yang pendek ada yang cacat ada yang.. ya ada kan? ada yang kurangan fisiknya ada yang kurus ada yang otaknya agak kurang beda-beda banyak sekali kalau temen-temen mau bergabung pada Stand Up Indonesia kenapa jadi ngiklan Stand Up Indo ya temen-temen yang mau bergabung ke Stand Up Indonesia pikir-pikir lagi deh udah banyak orangnya udah banyak udah banyak ya kayaknya ya kayaknya banyak juga yang ya dari dindingnya kita tau lah gimana kader finansial mereka oke temen-temen jangan lupa kalau kalian mau menonton Stand Up Stand Up dari komunitas lainnya juga kalian bisa terus pantengin subscribe juga channel YouTube Firman Indonesia TV menyajikan komunitas-komunitas Stand Up dari berbagai belahan Indonesia yang kalian bahkan gak tau kalian bahkan gak kenal kita ngobrol secara personal dengan mereka di e-hangout ini e-hangout 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 dari Firman Indonesia dan Tekindo Prima Inovasi eh jangan lupa juga cek instagramnya karena disana juga ada informasi-informasi seputar alat pemotong rumput tentunya ada alat alat berat alat berat semuanya ada dan juga ada juga informasi episode-episode berikutnya dari e-hangout juga sampai jumpa di episode selanjutnya di Firman Indonesia TV nanti saya Popon saya Aldo pamit undur diri dadah e-hangout ngot-ngot-ngot komitmen 沒有 Biaan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax